Tak sabar jalani debut, Ragnar Orat Mangun siap pindah posisi. Winger Timnas Indonesia, Ragnar Orat Mangun tidak sabar untuk menjalani debut. Ragnar memang akan melewatkan laga leg pertama melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret nanti. Dia diprediksi baru akan tersedia saat skuad Garuda pada tanggal 26 Maret saat mereka menjalani tandang ke markas Vietnam. Dari daftar panggil Sintai Yong hanya Rafael Struik yang berposisi asli sebagai winger kiri. Ragnar Orat Mangun menjelaskan, bermain di posisi mana saja tidak terlalu penting. Pasalnya, semua pemain yang berada di lapangan akan bertarung untuk memberikan hasil terbaik. Mereka harus bisa memberikan kontribusi sesuai dengan instruksi pelatih. Bagi saya, itu tidak penting. Saya pikir, jika kamu memainkan dengan baik sebagai tim, dan kamu memiliki bola, dan kamu tahu apa yang harus dilakukan bersama dengan bola. Maka itu tidak penting seperti posisi yang kamu miliki di atas kertas. Kata Ragnar Orat Mangun dilansir bolasport.com dari Laman Antara. Pemain asal Fortuna Sittard ini mengakui lebih suka bermain sebagai gelandang serang. Namun, dia juga bisa menjadi winger bahkan striker saat dibutuhkan. Saat berada di Belanda, Ragnar lebih sering mengisi pos gelandang. Saya suka memainkan sebagai nomor 10. Tetapi juga sebagai pemain sisi kiri, mungkin datang dari dalam, atau sebagai striker kedua, ujarnya. Pemain berusia 26 tahun ini mengakui sampai saat ini masih menunggu peluang debutnya. PSSI sendiri masih mengusahakan agar Ragnar dan Tom Haye bisa tersedia saat mereka bertandang ke Hanoi. Namun, sampai saat ini masih belum ada kepastian apakah dua pemain tersebut bisa bermain. Ya, kita harus melihat apakah saya bisa bermain dan bisa membuat debut saya. Tapi saya senang saya bisa bergabung dengan tim bermain dengan tim, berlatih dengan mereka dan belajar dari pemain, ujarnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.